Oh telur rebus kawah Nah ini telur-telur yang disediakan Nah ini telur yang disediakan Nah selamat datang kita di kawah Sikidang Ya kita mau ngodok-ngodok ya Ngodok-ngodok ya di sawah Sikidang Ini masih bersama Lina Hanstur Hari Minggu tentunya pasti rame biasanya Kita akan masuk ke loketnya ini Kalau gak salah 20 ribu Eh 30 ribu ya 30 ribu ya Nah Jadi sambil jalan Di sebanyak jalan ini banyak pedang-pedang yang menjual oleh-oleh khas Dieng ya Ini banyak sekali oleh-oleh khas Dieng yang tentunya Wajib untuk Anda beli Nah ini kayak tanaman-tanaman yang ada di Dieng gitu Kayak bongsa itu ada di jual juga gitu ya Dan sayuran-sayuran ini banyak banget disini dijual Nah karena ini masih perjalanan menuju ke kawah Sikidang Jadi kita beli oleh-olehnya nanti setelah dari kawahnya Dieng yang tentunya Dieng yang tentunya Kekera-ketang Mbah Sakun Sakun Rangon Yesus menikulah ya Rasa kelapa Orang-orang anggur Oh mana saya ini Cintaimu Nambu ini Semakin dekat sama Nah ini semakin dekat sama Kawah sekidangnya Jadi bau beliranya semakin menyengat Dan Disyaratkan untuk Yang mau ke lokasi itu Memakai masker Walaupun saya enggak Karena saya Ampoh Gaya mulai burung anggur Ngomongan barang Terus segera niat kok Masih bersama Masih bersama Nah ketika panas seperti ini Tentunya kawahnya juga semakin panas Jadi kalau mau rebus telur Itu langsung matung seketika Jadi disana itu nanti ada yang jualan Telur langsung ya Jadi itulah yang kita Nantikan Makan telur rebus Alah Dieng Oh Telur rebus kawah Hmm Oh itu Kan kerebus nongkono Apakah ya Nah ini Telur-telur yang disediakan Nah Ini telur yang disediakan Oh Tipe-tipe langsung matang Mbak ya Jadi rebus nongkono Nah Karena ini weekend Full penuh Dan untuk jalan sampai ke lokasi ini cukup Ini ya lor ya Apa Sempit Jalannya ini Wow Apa Dolog ngenek Leran do Untal-untalan disek Sedikit lagi kita sampai ke lokasi Nah Ini Saya bersama teman-teman Memang Sangat Amos siap kesini Kedian Kalau tidak kesini Katanya itu Kurang Afdol Uh Tle Full ya Padahal ini baunya Hmm Harum Wes Wow Kawah Sigidang Nah ini ada Artikel ya Artikelnya Kelihatan ini Profil lokasi Kawah Sigidang Di yang ini terbentuk Dari aktivitas Vulkanologi Vulkanologi ya Ini Namaskini Berasal dari Gerakan mirip Kijan Lanjutannya Nanti Bisa digogling Oh Oh Nah Seperti ini Kalahnya Waktu itu Kalau Yang Apa itu Ngerapas telurnya Di sini Di sini Terus misalkan Kita beli telur itu Ini tinggal gilang Ini celupin Di situ Tapi gak tahu Ini Gak boleh Sekarang ya Telurnya Ini dijual Di sana Tadi Di sana Ini Cemplong Nona Sampai Nong Kayak Gak apa Kecine Jaring Iwak Ini Panas 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 Itu Mendidih Kan Kayak Nona Godok Sari Min Kono Kerasa Nga Kocom Motogo Tanpa Kacamata Gak Bisa Apa-apa Ini Biasanya Untuk Ngerapus telur Tapi Kenapa Untuk Saat ini Gak Diperbolehkan Mungkin Ngerapus telur Di sini Dulu Dulu Kan Bapak Bapak Di sini Banyak Yang Pakai Seragam Jowo Tiba-tiba Tidak Enak Saya Ayo Lur Saya Pernah Meledas Meledas Meletus Di sana Di sana Juga Ada Nah Saya akan Membacakan Artikel Lanjutan Yang Tadi Diulang Lagi Sawak Sikidang Di Yang Terbentuk Dari Aktivitas Vulkanologi Nama Sikidang Berasal dari Gerakan Mirip Kijang Saat Kawah Tersebut Meletup Dan Berpindah Di Sini Pengunjung Bisa Mengrebus Telur Di Kawah Dengan Su 80-90 Derajat Celsius Kawah Sikidang Tinggi Kandungan Apa ini Sulful Dan Zat Beracun Namun Belerangnya Digunakan Sebagai Sabun Oleh Masyarakat Dan Dijual Kepada Wisatawan Selain Kawah Ada Atraksi Wisata Seperti Spot Foto Jeep Wisata Dan Beragam Gulit Wisata Kawasan Sikidang Nah Anda Bisa Googling Mengenai Kawah Sikidang Ini Seperti Apa Dan Saya Juga Mau Pamit Karena Hari Sudah Siang Sudah Sudah Mulai Disuruh Untuk Pergi Dari Sini Pindah Ke tempat Lain Nanti Sambil Bawa Oleh Beli Sini Banyak Sali Oleh Yang Ada Rông Zang Terima kasih telah menonton!